Tuhan berikan aku hidung satu kali lagi hanya untuk bersamanya Ya kali ini kita akan membahas sebuah soal yang diambil dari soal OSK ya Matematika SMP tahun 2024 ya tentang kecurut ya kerucut ya Jadi ada sebuah kecurut ya jadi ini T nya di puncaknya O nya adalah titik pusat dari sebuah alasnya Dari alasnya ya ada sebuah titik C ya ada pada AT ya garis AT ini ving gitu ya Sehingga AC sama dengan OC sama dengan selebas ya Oke lalu ditarik dari C ke B ving gitu ya kan Sehingga berpotongan dengan garis bayangan TO ya di titik D ya Dimana CD nya sama dengan P2 ya atau 7 Yang ditanya volume kerucut gimana caranya Oke sebelum kita bahas kita follow dulu ya Sebelum di hasbah follow dulu ya Oke kita hasbah sekarang ya Sekarang lah masa tahun depan ya Yang pasti berarti yang mau kita carikan volume kerucut ya Yaitu sepertiga luas alas Jadi PR kuadrat dimana R adalah jari-jari dikali TO ya Oke tapi bermasalahnya jari-jarinya belum diketahui Tingginya juga belum diketahui ya Oke disini saya melihat sebuah bentuk yang super menarik Kalau saya copy paste lagi ini Bentar ya Nah Ya ini sedikit apa Mata batin gitu ya Tengah mata batin Untuk melihat bentuk ini Saya coba ini Nah gini ya Gini ya Oke disini Ada bentuk seperti ini nih Bayangkan segitiganya ini Kayak 3 ACB ini ya Cing 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 gini ya kan Ya Yang dipotong oleh garis TO Shing gitu ya kan Ya ini kan berarti OB nya jari-jari Ini AO nya juga jari-jari ya Kita dapat menggunakan dalil menelaus Dalil menelaus ya Dalil menelaus Saya kurang tahu bacanya yang benar gimana ya Tidak berlaku BO di BO per OA BO per OA ya Berarti kan R per R kali Berarti kan R per R kali Berarti Tambahan 1 Ya itu adalah bunyi dari dalil menelaus ya Nah mungkin kalau yang belum belajar dalil menelaus ya Kalian ditulis di kolom komentar ya Menelus 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 gitu ya Wah Kalau ada seribu komen yang menelus menelus gitu ya Kita hasbat ya Ibu ya Oke Iya lah Biar gak sepi ya Wah oke Biar rame ya Nah BO per OA ya Berarti kan R per R kali A T nya Oh A T nya belum ketemu ya Oke Ya Disini kita lihat ya Ini menarik Kalau kita tarik garis C ke bawah ya Tegak lurus dengan Dengan A O ya Nah gini Oh sebelum itu saya bikin dulu deh Di atas dulu ya Gini nih Set gitu ya kan Nah sekarang perhatian ini Ini bisa dihapus ini ya Set set ya Dua segitiga ini Ini Dengan Ini nih Nah mana Oh itu warnanya sama ya Warnanya apa ya Orange deh Nah Gini ya Perhatikan Dua segitiga Ini misalkan M gitu ya A M C Itu sebangun dengan Segitiga Segitiga A O T ya Nah Bahkan Ya ini jadi apa Tadi kan kita mau cari apa A T ya Oke Sehingga kalau kita lihat nih A M Ini kan C A O Adalah sehingga sama kaki ya Ini karena selebas Ini selebas gitu ya Maka ini pasti Tarik dari sini Ini membentuk sudut siku-siku Yang membelah dua ya Alasnya ya Berarti kalau ini Segini R Berarti Ya R ini berarti R per dua Ini R per dua ya Oke Berarti Misalkan kalau kita mau bandingkan Misalkan A C Per A M Ya Itu berarti sama dengan A T Per A O ya Nah Berarti A C nya kan Selebas A M nya sama dengan R per dua Sama dengan A T nya Belum tahu A O nya Ya R ya Nah sebenarnya kalau yang Udah paham sih ya Ini yang Ya udahlah ya Ini Ya udahlah ya Ini kan berarti sama dengan 22 Per R Dikali R ya Sama dengan A T Oh A T nya sama dengan 22 ya Nah A T nya 22 Ini Ya Berarti ini kan selebas juga ya Gitu Oke Sudah ya Lanjut A T nya ketemu sudah 22 Ini 22 22 Per TC nya TC nya berarti kan selebas ya Nah tadi udah ya itu Nah selebas ya Gali CD CD nya 7 DB nya belum ketemu Justru yang mau kita cari ya Hmm Coret trot trot Gitu ya kan Satu ya 22 dibagi selebas Trot trot 2 ya 2 ke 1 juga ya 4 lebas ya Jadi DB nya sama dengan 4 lebas ya Nah DB nya ketemu 4 lebas Bisa dikotakin lah Apa yang dikotakin ya Orang belum ketemu ya Itu baru DB nya ya DB nya sudah ketemu nih 4 lebas nih Swing tulis disini ya 4 lebas ya Oke Terus Mau cari apa sih memangnya Ya jari-jari ya Sebenarnya jari-jari sama TO ya Oke Mari kita lihat sekarang Hmm Kita mau cari Berbandingan OD dengan DT DT ya Nah kalau Kalau OT nya kita Dengan dalil menerus lagi Tapi sekarang segitiganya beda nih Kalau tadi kan menerusnya Saya copy paste lagi lah ya Nah Ini gini Gitu ya Berarti dalil menerus lagi ya Ini berarti TC per CA TC per CA Kali AB Per BO Gitu ya Per BO Dikali OD Per DT ya OD per DT Sama dengan Hiji ya Satu ya Ini selebas Tadi ya TC ya Selebas Per selebas Dikali 2R per R Dikali OD nya belum tahu OD per DT ya Oh sekarang sudah tahu nih Perbandingannya Ini Trot-trot Satu ya Trot-trot Ini jadi dua Berarti OD per DT nya OD per DT nya Sama dengan Satu per dua ya Oke Berarti ini OD nya Satu per dua ya Per DT ya Maksud saya ya Nah Berarti Kalau misalkan Kalau OD per DT itu Satu per dua Bukan berarti OD nya Satu DT nya dua ya Tapi Berlaku kelipatan ya Berarti kalau misalkan OD nya X Berarti DT nya X ya Nah Sekarang kita Sebelumnya mau cari R ya Kalau R nya ketemu X nya ketemu tuh Eh ini bukan X dong 2X ya Nah Oke 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 Kita manfaatkan apa Nah Segitiga ini nih Untuk mencari R nih Kayaknya bisa nih Karena itu Oh Pasti yang ada hubungannya Dengan Ini nih Perhatikan segitiga ini Set ya Misalkan segitiga Ini nih Gini ya Ini kan tadi C Ini kok kayak ada angka dua sih Kayak kuadrat Bukan ya Nah C Ini set Ini tadi M ya Yang di tengah-tengah ini M kan ya Oke Gini ya B ya Wah kemudian itu Panjangan ini Hmm Inilah kurang lebih Ini B gitu ya Terus ini kan OD ya Kalau ini R Ini tadi R per dua ya Yang di tengah-tengah M ini kan Segini kan R per dua ya R per dua Oke Ini Hmm Ini Tujuh Ini empat belas ya Nah Tapi sekarang kita lihat lagi Ini disini Kan gini nih Set Ini Ini A ya Ini selebas ya Ini juga siku-siku kan Ya oke Ini adalah R per dua Kita cari CM nya dulu ya Ya oke lah Kita cari CM ya Dari segitiga yang ini nih Ya ini memang sedikit agak muter-muter ya Kita Keep dulu lah ya Coba pelan-pelan Sabar ya Nah berarti CM kuadrat sama dengan selebas kuadrat dikurang R per dua kuadrat Nggak usah di Nggak usah dihitung ya Oke Nah Itu kalau dari segitiga AMC AMC Nah sekarang perhatikan segitiga CMB CMB Berarti ya kan CM kuadrat ya sama dengan ini CB kuadrat yaitu 21 kuadrat dikurangi B kuadrat yaitu 3 per dua R kuadrat ya Berarti ini gabungin ya Ini sama ini kan harus sama nih Nah sekarang berarti Selebas ini Selebas kuadrat kurangi R Langsung ini ya R Selebas kuadrat kurangi R kuadrat per empat Sama dengan 21 kuadrat kurangi 9 per 4 R kuadrat ya Oke ini bagus guys Ini jadi 9 per 4 R kuadrat Kurangi R kuadrat per empat Sama dengan 21 kuadrat kurangi selebas kuadrat ya Ini jadi 2 R kuadrat sama dengan ini Pakai pemfakturan bisa ya 21 kurangi selebas Kali 21 ditambah selebas ya 2 R kuadrat sama dengan selupuh Dikali 32 ya Oke dibagi 2 berarti 160 ya Ini R kuadratnya guys Temu ya guys ya Nah tadi mana tuh Kita sudah ketemu R kuadratnya Oh tingginya T O ya T O Oke ambil aja segitiga AOT ya Ini nih swing ya Ini nih Ya nah AOT ya Ambil segitiga AOT Set 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 Ini 22 ya T O nya ya Yaudah ini berarti T O pakai pitagoras Sama dengan Ya O T kuadrat sama dengan 22 kuadrat Kurangi R kuadratnya tadi 160 ya Tuh ini O T kuadrat sama dengan 22 kuadrat berapa guys Aduh ngitung dulu ya Ini O 44 44 ya Ini O 484 ya 484 dikurangi 160 ya Sama dengan 42 324 ya Nah berarti O T kuadratnya Sama dengan berapa Oh ini sudah bukan kuadrat ya Ini 8 lebas ya Nah O T nya 18 ya Nah R nya tadi Ya akar dari 160 ya Tapi Eh udah ketemu ya Nah jadi volumenya Sama dengan 1 per 3 P R kuadrat Kali O T ya Jadi Sama dengan 1 per 3 P R kuadratnya 160 O T nya 8 lebas ya 6 ya Loh itu 960 P ya Nah udah Dalam P saja ya Karena kan pilihan gandanya Dalam P ya guys ya Sudah Selesai Ya Ya